CNN Indonesia Breaking News di tunda hari Senin tanggal 17 ini, sidang ke-19 ini. Sudah siap. Perlu kami kembangkan majelis bahwa beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima tembusan surat dari Kapolda nomor B5006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa tidak selesainya penyusunan dakwaan, tidak ada hubungannya dengan surat Kapolda. Namun demikian untuk menentukan hari penuntutan, sekiranya bisa dipertimbangkan, kiranya surat Kapolda ini bisa dipertimbangkan untuk penentuan kapan pembacaan penuntutan bisa diajukan. Mengingat bahwa ini secara spesifik disampaikan alasan kemanen dan sebagainya, kita menghormati bahwa arah urusan keamanan memang otoritas menjadi urusan polri. Sekiranya ini di dalam pengambilan keputusan kapan penundaan ini, mohon untuk dipertimbangkan. Sekiranya ini bisa dipertimbangkan, memang agak terlalu lama. Kami setelah pilgada rujukan surat ini, yaitu 2 minggu dari setiap. Gini aja saudara jaksa ya, saudara tanggal 17 siap enggak? Kalau saudara 17 enggak siap, ya kita cari hari lain gitu loh. 17 itu siap enggak saudara? Gitu aja, tegas. Kami mohon ini tuh dipertimbangkan ini majelis, gitu loh. Nggak, ini yang saya tanya saudara. Eh, saudara. Jangan mengganggu persidangan ya. Siap enggak saudara tanggal 17? Mohon waktu kami untuk berbohon. Ini karena jadwannya ini, tapi kalau saudara enggak siap enggak apa-apa. Karena tuntutan itu suatu kewajiban. Kalau saudara enggak siap, ya kita ikuti saudara dengan nanti pertimbangan saya berikan kepada penasihat hukum. Karena jangan sampai penasihat hukum juga rugi pembelaannya. Kami belum bisa memastikan sekarang majelis, karena untuk kepastiannya, mohon kiranya, maka 2 minggu untuk kami mohon itu. 2 minggu dari sekarang. Loh, kalau ini hari Selasa, Selasa kemudian, Selasa lagi gitu. Majelis, kalau diperkenankan. Selama saya jadi hakim ini tidak pernah saya nunda 2 minggu untuk. Oh, makanya kami hanya penemuan. Seminggu, seminggu. Seminggu dulu dicoba, kalau saudara belum siap lagi, baru 1 minggu gitu. Kita upayakan kalau begini majelis. Ini harus diupayakan, ini kewajiban saudara ini. Siap, majelis. Ya. Sebelum ditunda, ada hal yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Kami sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh rekan cari jaksa penuntut umum. Dan kami tidak keberatan dengan penundaan yang dimohonkan. Dan alangkah baiknya, kalau tidak bisa 2 minggu, paling tidak mungkin ya tanggal 21 April 17. 17 hingga ada kepastian, Pak. Jadi, hari Jumat itu. Hari Jumat. Kalau begitu tanggal 20, Pak. Supaya ada kepastian. Maksudnya kepastian. Kalau saya tunda ini, Pak sudah pasti ada sidang lagi. Kenapa itu pasti? Ya. Ya kan? Tunda tanggal berapapun, pasti kita pasti hadir di sini. Kami serahkan pada majelis. Ya gini, kalau saudara menghendaki tanggal 20, jaksa juga menghendaki, tapi resikonya di saudara, pembelaan saudara waktunya terpotong. Karena di sini, ya, di sini, ya, giliran sidang ke-20 ini, tanggal 25. Jadi, kalau sidang ke-19 yang sedianya tanggal 17, dimundurkan tanggal 20, kesempatan peledui saudara 5 hari. Nanti saudara mundur tidak siap lagi peledui. Ini sudah jauh-jauh hari saya ingatkan. Silakan saudara musawarah dulu. Terima kasih. selamat menikmati. Ya, saat ini yang Anda saksikan adalah sidang lanjutan dari kasus Ahok. rencananya memang pada hari ini agenda dari sidang adalah jaksa penuntut umum ini harusnya menyampaikan tuntutan. Namun pada saat awal sidang, tadi jaksa penuntut umum langsung mengatakan bahwa tuntutan belum selesai diketik. Dan gambar yang saat ini Anda saksikan adalah dari tim kuasa hukum Ahok yang setelah bermusyawarah, ya, sedang bermusyawarah dan sudah memutuskan nampaknya kapan dari tim kuasa Ahok ini siap untuk melanjutkan kembali sidang. dengan rekan-rekan dan dengan terdakwa, terutama dari pihak terdakwa ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dengan belum siapnya saudara jaksa penuntut umum menyampaikan tuntut tanya, kita sudah menyiapkan saudara terdakwa merasa dirugikan tentang ini. Oleh karena itu, apa namanya, karena memang kenyataannya saudara jaksa penuntut umum belum siap, maka kami, tapi seperti yang telah disampaikan oleh majelis, waktu kami singkat, kalau misalnya menyusun playdoy, kami siap dengan waktu yang singkat itu. Boleh kami tambah sedikit, mohon maaf majelis menambahkan supaya lengkap, ada dua hal aja, yang pertama tentu majelis yang akan menetapkan tanggal berapa requisitor yang dari rekan kami jaksa penuntut umum, kapanpun itu dengan catatan, waktu bagi kami tidak dirugikan, seperti tadi, jadi kalau satu minggu, tentu satu minggu setelah pembacaan tuntutan, itu yang pertama. Yang kedua majelis, supaya jangan ada kekeliruan di masyarakat juga, bahwa kami perlu sampaikan, kami tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Ini perlu supaya masyarakat tahu, terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini, bahkan dengan segala hormat majelis, bahkan kami juga dirugikan. Kalau seandainya tahu penuntutan ini akan ditunda, saksi ahli kami akan lebih banyak kami hadirkan. Tapi yang sudah-sudahlah, supaya masyarakat tahu, terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Stop ya, stop. Atau gini aja sekarang. Karena belum siap, kan kita sidang sampai jam 12 ini, kita tunda sampai siap hari ini. Gimana? Ya Pak. Jangan-jangan tepuk tangan saudara ya. Ini memberikan kesempatan kepada Jaksa, kalau jam 9 ini belum siap, kita tunda 5 jam tidak apa-apa. Tapi hari ini untuk menyelesaikan tetikannya, untuk menyelesaikan perintutnya, kalau memang itu dirasa bisa mencukupi. Terima kasih yang mulia, melihat kekurangan materi, rasanya tidak mungkin kami menyelesaikan hari ini. Sehingga kami tetap minta waktu lebih dari hari ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Nasihat Hukum, memang barangkali tanggal 20, itu bisa diakomodir, kami akan mencoba untuk bisa selesai, untuk dibacakan hari itu. Ya gini, oke ya, 20 oke, tapi berikutnya 25. Tidak satu minggu, artinya 5 hari. Karena kita sendiri juga mengorbankan ini, kita sudah berpetokan ini, anggota saya ini sidangnya banyak, sudah menunda, mungkin ada sidang lain yang sudah ditetapkan tanggal 20, karena tanggal 20 kan tidak ada jadwal sidang perkara di sini. Sudah ditetapkan di ini, jadi nanti jangan sampai ada kesan bahwa kita ini menganakmaskan perkara ini, mengabekan perkara lain. Bagi kami semua perkara itu penting. Tidak ada yang ini. Jadi mohon di ini, supaya nanti setelah ini kita kembali ke jadwal semula. ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.